Empat lapak pedagang di kawasan Mall Ramayana di Jalan Raden Intan, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, hangus terbakar pada selasa 12 Juli 2022. Amin Abdullah, saksi mata di lokasi kejadian mengatakan, peristiwa kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, saksi mata melihat kepulan asap muncul dari salah satu lapak pedagang. Kemudian, warga mencoba untuk memadamkan api menggunakan alat pemadam kebakaran ringan, APAR. Namun, api semakin membesar. Itu kan kita tutup, kita tutup keluar asap. Kita bantu dengan warga yang berada di sini, kita serap, malah kita pakai latun api, sudah habis dua tabu, malah kita memadam kebakaran. Wadanton Peleton A, Damkar, Kota Bandar Lampung, Adi Santoso mengatakan, 30 personel dan 4 mobil kebakaran diturunkan untuk menjinakan api. Api bisa dipadamkan setelah 20 menit kemudian. Yang 4 rukuh yang kebakaran, ini 1, 1, itu tolong. Rukuh atau melawan pedagang kaki, Pak? Nah, yang terlibat, sebagian ada yang permanen itu. 5 rukuh yang kebakaran? Ya, 5 rukuh, cuma yang 1, itu tolong. Laporan masuk ke kita pukul berapa? Jam 8 lewat. Untuk dugaannya tersendiri itu apa, Bang? Belum diketahui. Perugian juga belum tahu? Belum diketahui. Itu toko apa sih, Bang yang kebakaran, Bang? Sepatu, sepatu, tompet, terus loak-loak itu, baju-baju becah. Untuk personel yang kita turunkan berapa banyak? 30-an. Dan untuk unit mobil yang kita turunkan? 4 unit. Ini dari kota semua, Pak? Ya, kota. Berapa? Jamatan 1, TBU. TBU. Kita butuh waktu berapa lama untuk memadamkan api ini? Kita berapa minit tadi? 15-an. Karena api memang tidak terlalu besar ya, Bang ya? Besar. Cuma memang karena kondisi lokasinya yang nggak begitu luas, makanya lebih mudah untuk dipadamkan ya, Bang ya? Ya, lebih dekat gitu lah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut? Untuk kerugian sementara belum bisa ditaksir. Ilham Diskursus Network melaporkan. Berita tersebut. selamat menikmati